Intro Apa kabar pemirsa iJogja? Bersama saya Sifariski akan membawakan rangkuman berita dalam sepekan seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden Jokowi Dodo membagikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga DIA di Jogja Expo Center Jumat 29 September 2018. Terdapat 3.500 warga DIA yang menerima sertifikat hak milik tanah pada Jumat 28 September 2018. Sertifikat tanah ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat yang berlangsung di Jogja Expo Center. Kepada perwakilan penerima didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN dan dikembangkan di awal studiati mobil pensiunan kota Yogyakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sofian Jalil melaporkan, berdasarkan catatan bidang tanah di DIA dari 2,5 juta bidang yang sudah bersertifikat dan terdaftar hingga akhir tahun lalu sebanyak 1.700 bidang. Sebanyak 5.000 sertifikat diserahkan Presiden pada perwakilan warga dari tiap-tiap kaupaten dan kota se-DIY. Penerima sertifikat tanah tersebut meliputi kaupaten Sleman sebanyak 1.500 sertifikat, kaupaten Gunung Kidul sebanyak 1.000 sertifikat, kaupaten Bantu sebanyak 1.400 sertifikat, kaupaten Kulon Progo sebanyak 1.000 sertifikat, dan kota Yogyakarta sebanyak 100 sertifikat. Pembagian sertifikat tanah kepada rakyat ini merupakan bagian dari program kerja Presiden Joko Widodo yang menargetkan 7 juta sertifikat tanah diterbitkan hingga akhir tahun 2018. Dalam pidatonya, Presiden juga berpesan pada para penerima agar sertifikat tanah yang diberikan dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Presiden juga berharap tidak lagi ada sengketa tanah akibat ketiadaan sertifikat tanah pada warga. Presiden juga berhasil terkait cooking kecil baru-barga. Bisa pengharap dengan� Zeus, yang sungguh indigenous, ke 17 tahun baru-barga. Presiden juga berhasil dengan beberapa barang pasir dari putaran itu yang diberikan untuk menuntutkan tersebut dalam dari rakyat. Kalau sudah pasti gini, ketengnya bocok, terocok, oke, satu tiga masih, untuk tidak berusaha. Yang tiga, ini kalau sudah tiga, satu tiga, ini biasanya yang ingin disekolah lakukan. Gimana kalau kita semua, kalau tidak apa-apa, disipen bale-bale untuk mencuri kita, kalau kita mau disekolah lakukan. Saya yang kita, kalau mau disekolah lakukan kita, kalau mau dipakai untuk agungan, mau dipakai untuk kejadian kebang, hati-hati, tolong diperkakulasi. Tolong dihitung, bisa mencunda, bisa mencipta dan siap bilang tebak. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat tanah menjadi alasan yang kerap dikeluhkan warga. Keberadaan program pemerintah 7 juta sertifikat tanah untuk rakyat tahun ini disambut baik oleh masyarakat. Bagaimana Pak ini kabar? Sangat senang sekali, kita kabarnya hari Bapak Cokong. Ini kalau misalkan sudah dapat ini kira-kira mau digunakan untuk apa Pak? Untuk bertani atau buatan? Yang senang untuk pelahraga, karena biarlah badannya lebih sehat. Berkaitan disambut tanah Pak, ini apakah nanti untuk mudah atau memang untuk disimpan? Karena sudah dipermudah, akan kita sudah dapat sertifikat, saya itu bisa untuk agunan, ya akan kita gunakan untuk agunan untuk sinjaman, untuk usaha. Apa usaha Pak? Saya usaha kayu blondok. Sudah berjalan Pak? Ya Alhamdulillah sudah, ini bisa untuk menambah modal. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di beberapa titik di DIY. Senin pagi 1 Oktober 2018, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di lapangan Monumen Pahlawan Pancasila, DIY. Upacara dipimpin oleh Komandan Resort Militer 072 Pamungkas, Brigadir Jenderal M. Zambroni. Usai upacara, Brigadir Zambroni memberikan pernyataannya terkait makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ini rangkaian, malam tadi kita sudah melaksanakan tiratatan di tempat ini juga, ada refleksi yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, kaitan dengan kesaktian Pancasila. Kenapa Pancasila itu kenyataan sakti adalah, karena memang dalam perjalanan bangsa kita ini, berkali-kali upaya untuk merubah dan mengganti Pancasila dengan ideologi lain, selalu saja gagal. Dan Pancasila itu fungsinya macam-macam, diantaranya Pak Mokot bilang adalah sebagai tempat untuk kembali. Dimana kalau bangsa ini mencari-cari identitas dirinya seperti apa, dia sampaikan malam tadi, pada akhirnya nggak ketemu. Dan kembalilah bangsa ini kepada permupakatan awal, apa itu Pancasila. Dalam peringatan hari kesaktian Pancasila di Monumen Pahlawan Pancasila DIY, tampak hadir Wakil Gubernur DIY Paku Alam X. Dampingi Brigjen M. Zambroni, Wakil Gubernur DIY berkeliling meninjau Monumen Pahlawan Pancasila, tempat ditemukannya jasad dua pahlawan revolusi Indonesia, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono, pada 12 Oktober 1965. Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono merupakan dua dari sembilan perwira tinggi militer yang diculik dan dibunuh dalam usaha kudeta pada 30 September 1965 di Jakarta dan DIY. Tidak hanya di Monumen Pahlawan Pancasila DIY, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga diselenggarakan di Kompleks Kepatian dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Di Kepatian, Sekretaris Daerah DIY, Gatot Sabtadi, memimpin jalannya upacara yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Pemda DIY. Sementara di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, upacara dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Roni Primanto Hari. Berita terakhir tadi sekaligus menjadi penutup dari Berita iJogja. Kami, segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.